Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wirasakti menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo sebagai pegawai negeri sipil berpotensi ditolak selama proses penyelidikan. Surat pengunduran diri Rafael tidak semata-mata diterima, namun tetap harus diproses melalui aturan yang berlaku. Sampai nanti ada kejelasan dari proses penyelidikan, baru kita putuskan surat pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo, diterima atau tidak. Tapi ada proses di antara itu, kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wirasakti, Senin 27 Februari. Tak hanya itu, surat pengunduran diri aparatur sipil negara juga tidak dapat diproses jika penyelidikan masih berlangsung sesuai aturan yang ada. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS, disebutkan bahwa permintaan berhenti ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Secara aturan iya, surat pengunduran diri tidak dapat diproses, ya bisa jadi ditunda usulannya sampai pemeriksaan selesai, kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wirasakti. Namun demikian, Kemenkiu hingga saat ini masih belum menerima surat pengunduran diri dari mantan kepala bagian umum DJP, kantor wilayah Jakarta Selatan II tersebut secara resmi, meski telah disampaikan kepada publik melalui surat terbuka. Mengundurkan diri kan ada formalnya, kemarin disampaikan ke publik secara terbuka, tapi formalnya belum kita lihat dan belum diterima, kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wirasakti. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan kepada Inspektora Jenderal untuk memeriksa Rafael Aluntri Sambodo, terkait sumber penghasilan dan harta kekayaannya yang terindikasi tak wajar. Hal ini sebagai imbas dari kasus penganiayaan oleh anaknya dan gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan sang anak Mario dan Disatrio di media sosial.